sudah gelap jadi kita bisa berkeliaran kita tidak perlu takut terkadang sinar matahari wah ini rumah siapa ya bagaimana kalau kita masuk kesini nah sekarang aku masukkan lagi ke dalam tungku api kaki-kaki yang lainnya masih tersangkut ya nah aku akan masukkan juga kesini itu dia dia melompat-lompat kakinya halo teman-teman jumpa lagi di Wilson Kiddy hari ini kita bermain game Sakura ya nah Yuta, Mio kalian harus tetap di rumah ya kakak emangnya mau kemana kak aku ada tugas dari ibu polisi aku ada urusan di kantor polisi sebentar dan kalian tolong jaga si Yuto dan si Mia ya ah iya ya kak dan jangan lupa juga kunci pintu ya Yuta iya kak aku bakalan kunci pintu deh nah aku harus berangkat dulu ke kantor polisi hmm kenapa ya sudah tiga hari ini kota Sakura gelap terus mungkin karena ada gerhana bulan ya tapi kenapa sudah selama ini baiklah aku akan pergi dulu ke kantor polisi katanya ada tahanan yang kabur wah aku harus segera berangkat wah kalau gerhana bulan terus nanti malah ada hantu ya ampun bagaimana ini ya hmm tidak apa-apa deh yang penting aku sudah pesan si Yuta harus kunci pintu nah ibu polisi Iyo aku sudah sampai waduh Sakura gawat ini ada apa ibu polisi Iyo tahanan yang pria banyak yang kabur ya ampun kenapa mereka bisa kabur gara-gara semalam pintu penjaranya lupa dikunci waduh kalau begitu aku akan lihat dulu hmm tahanan prianya tinggal satu hahaha teman-temanku kabur semua untung saja yang ini tetap dikunci ya dan masih aman nah Yuto Mio ayo kita sudah makan malam dan sekarang kita harus tidur tapi kakak kami mau bermain dulu eh kalian jangan bermain karena ini sudah malam katanya sih kalau sampai gelap terus begini nanti banyak hantunya yang benar kak ah itu cuma cerita kak gak mungkin ya sudah yang penting kita cepat tidur saja sekarang ayo iya kak nah ayo Mio Yuto Mia ayo kita ke atas saja kita ke kamar kita hmm rumah kita jadi bagus ya Mio iya kak kak Yuto ayo kita ke atas kak Yuto hmm mana ya kamar kita kak Mio ayo kita ke atas sekarang nah sekarang rumah kita ada kolam bagus banget ya kak iya ini tempat mandinya si si kucing kita si Fluffy oke nah sekarang kalian mau lihat gak kamarnya kak Sakura mana kakak aku mau lihat dong ini kamarnya kak Sakura juga jadi bagus ada ada mejanya jadi kita bisa duduk disini wah kak jadi bagus ya kak nah sekarang kamar kita di atas kalian mau pergi ke atas nah ini ada pintu rahasianya nah ayo kita semuanya naik ke atas ayo kakak hmm ini dia kamar kita Mio kamu tidur disini ya Mio iya kak nah Mio dan Yuto kalian tidurnya di atas oh tidurnya di atas ya iya selanjutnya kita lihat lagi wah kamar kita jadi besar sekali ya Mio dan disini juga ada tas-tasmu Mio iya kak wah ini juga ada meja makan dengan mejanya berbentuk burger wah keren banget kak ada glukasnya juga kalian mau minuman enggak tapi kami belum haus kak nah sekarang waktunya untuk tidur deh kita tidur saja sekarang soalnya sudah malam kalian beristirahat disini dulu ya aku akan turun ke bawah aku akan memeriksa pintu kita supaya terkunci iya kak sudah gelap jadi kita bisa berkeliaran kita tidak perlu takut terkadang sinar matahari wah ini rumah siapa ya bagaimana kalau kita masuk kesini iya kak rumah ini sepertinya kosong cocok untuk tempat kita tinggal iya kak nah apakah disini ada orang atau tidak ya iya kak hmm sepertinya rumah ini kosong nah ini cocok sekali buat kita tinggal iya kak sekarang aku akan turun ke bawah dulu untuk memeriksa pintunya hah itu apa hah kenapa ada kaki ya disini ya ampun tapi kakinya kenapa tidak punya badan dan kepala kakak itu apa kakak eh gak ada eh gak ada kalian ke atas saja deh aku akan mengunci pintu iya ya kakak nah kamu harus ke atas kamu harus tidur ya aku akan memastikan pintunya terkunci dan kita aman kak emangnya kenapa kak eh gak ada Mio aku tadi baru saja melihat sesuatu kamu harus menjaga Yuto dan si Mia ya iya ya kak sekarang aku akan turun dulu wah apa yang tadi ku lihat ya apa aku salah lihat hah sepertinya itu memang benar-benar kaki tapi tidak punya kepala dan tidak punya badan ya ampun aku harus mengunci pintunya eh baiklah aku kunci dulu pintunya nah aku sudah mengunci pintunya tapi kenapa tiba-tiba ada kaki aneh itu di rumah kita ya aku akan periksa dulu apakah di belakang jendelanya sudah ku kunci atau belum ya yang sebelah sini aku buka dulu wah disana juga ada kaki ya ampun kenapa tiba-tiba ada ada hantu kaki disini bagaimana kalau di sebelah sini aku akan lihat lagi hah oh rupanya tidak ada berarti di rumah kita sudah dikelilingi oleh hantu kaki hmm aku akan lihat di kamarnya kak sakura hah waduh kak sakuranya kapan ya pulang waduh bagaimana ini hmm wah bagaimana kalau ku ku bawa saja hantu kaki ini ke belakang ke tempat pembakaran disitu kan ada tungku hmm wah hantu kakinya tidak punya kepala dan disini ada ada tiga waduh bagaimana ini aku akan bawa mereka saja deh hi 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 aduh mau bawa kemana ini hah disini juga ada ini hantu kaki biru wah kalau gitu aku bawa saja deh ke tungku itu nah aku masukkan saja dia ke sana hmm tunggu dulu apakah apinya menyala atau tidak ya aku akan coba buka dulu oh disini dia hop nah aduh kakinya kakinya malah tersangkut nah ini ada lagi ah aku akan bawa juga kaki yang ini kaki yang warna ungu ini kecil hmm dan aku coba masukkan kesini juga deh nah kakinya sudah aku panggang wah kakinya malah nyangkut di atas bagaimana ini oh untung saja aku sudah melawan dua hantu kaki nah sekarang aku akan melawan lagi hantu kaki yang lainnya wah ini adalah kaki penyihir hmm aku akan bawa dia juga hi 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 waduh dia malah kabur ya ampun hantu kaki penyihirnya malah kabur hmm baguslah kalau gitu aku akan melawan hantu kaki yang ini hi 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 hmm aku bawa saja dia ke tungku juga wah jangan sampai hantu-hantu kaki ini masuk ke rumah kita nah ini dia aku akan bawa dia ke dalam tungku hmm nah kaki yang tadi masih tersangkut ya haha nah ini dia hah kenapa dia aduh dia masih tersangkut ya sudah aku akan bawa lagi hantu kaki yang lainnya hmm kalau si Mio dan si Mia lihat hantu kaki ini pasti dia takut tidak apa-apa aku tidak takut kok hmm ini dia hantu kaki biru tapi kenapa dia melompat-lompat ya aneh sekali aku bawa saja deh nah ayo hantu kaki aneh aku akan bawa kamu ke tungku pembakaran hmm nah itu kaki yang tadi ya dia malah tersangkut di atas wah kalau ini aku bakar saja juga nah ini dia hah kakinya tersangkut hah lucu sekali hahaha lucu sekali eh baiklah sekarang aku akan mengambil kaki-kaki yang lainnya lagi hmm pasti ini gara-gara kota Sakura sudah tiga malam jadi gelap makanya hantu-hantu ini bermunculan hah ada lagi nggak ya kaki yang lainnya oh disini ada kaki yang lainnya kakinya warna merah dan punya tanduk ini pasti kaki iblis hah aku akan masukkan juga dia ke tungku api itu nah hi 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 hah dia masih bisa berhi hi hi hmm Coba saja deh aku masukkan ke tungku itu. Pasti dia sudah tidak bisa hi-hi-hi-hi. Nah, ini dia. Wah, aduh. Aduh, kenapa aku malah terlompat ke sini? Pasti gara-gara kena mobil listrik ini. Nah, sekarang aku masukkan lagi ke dalam tungku api. Hah, kaki-kaki yang lainnya masih tersangkut ya? Nah, aku akan masukkan juga ke sini. Hmm, itu dia. Dia melompat-lompat kakinya. Wah. Hah, aku sudah berhasil melawan hantu-hantu itu. Sekarang aku harus mengunci pintu rumah dan menunggu Kak Sakura pulang. Wah, mana dia ya? Ada lagi nggak ya hantu yang lainnya? Aku akan keliling rumah dulu. Hmm, sepertinya sudah tidak ada kok. Nah, rumah kita sudah aman. Wah, untung saja. Nah, sekarang aku sudah sampai di pintu rumah. Hmm, hantu-hantunya sepertinya sudah tidak ada lagi. Dan aku kunci dulu pintunya. Nah, sudah aman sekarang. Hmm, sekarang waktunya aku buat tidur. Kakak, kenapa di duduk belakang sepertinya ribut sekali? Iya, aku sedang melawan hantu kaki. Hah, hantu kaki ya, Kak Yuta? Iya, Mio. Ada hantu kaki di sekitar rumah kita. Ada banyak sekali. Ada hantu kaki iblis. Ada hantu kaki penyihir. Ada hantu kaki... Ya, banyak sekali pokoknya. Tapi tenang saja deh. Aku sudah bawa ketungku api. Wah, Kakak. Kakak memang hebat. Hmm, aku mendengar suara aneh di belakang. Aku mendengar suara aneh. Tenang saja, Mia. Tenang. Kakak, di belakang itu sepertinya ribut sekali. Ada suara aneh. Iya, Mia. Tidur saja, Mia. Kenapa, Kakak? Aku padahal mau lihat. Hmm, itu adalah suara hantu kaki. Hantu kaki. Iya, tenang saja. Tidak apa-apa lagi kok sekarang. Mereka sudah aku masukkan ketungku api. Iya. Nah, sekarang aku mau tidur deh kalau begitu. Ayo, Yuto. Kita tidur yuk. Ayo, Kak Mia. Kita tidur. Kakak Yuta. Kakak Mio. Kami tidur dulu ya. Iya, tenang saja. Sudah tidak ada hantu kaki lagi sekarang. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Wilson Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah. Kalau kalian mau ke rumah Sakura yang baru ini, kalian tinggal ke menu. Prop. Shoot by prop ID. ID-nya adalah 8316-4206-366328 ya, teman-teman. Tinggal kalian oke. Nah, perfect stylist. Yang dari home ini adalah karya di Angry Fingers YouTube channel ya, teman-teman. Jangan lupa di like dan add to bookmark. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Wilson Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah. Nah, Yuto. Kita tidur dulu ya. Kita tidurnya di atas saja. Lebih aman. Iya, Kakak Mia. Terima kasih.